Intro Selamat pagi, apa kabar? Sesi yang kedua warna-warni dari 101,5 Viz FM News & Hits Radio Ada saya Novi dan seperti yang sudah kita sounding ya dari awal-awal Bahkan dari kemarin-kemarin begitu ya Kali ini sesi yang kedua warna-warni kita kedatangan tamu-tamu istimewa yang cantik-cantik begitu Dari Wardah Kosmetik Nah tapi sebelum saya sapa kedua narasumber saya dari Wardah Nah saya mau mengingatkan karena nanti kita juga bakal ada tutorial juga Nanti sembari jalan perbincangan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 45055 Atau di SMS Center Viz FM di 081-230-831015 Nah untuk bertanya apapun seputar produk Wardah Mau dibagi tips tentang makeup dari Wardah boleh ya mumpung ada mbak-mbaknya disini Dan nanti yang beruntung akan mendapatkan satu goodie bag ini Ada berapa sih nanti hadiahnya? Banyak ya Eh ada beberapa lah nanti ya Tapi yang pasti yang beruntung bakal dapat apa yang saya pegang ini Isinya produk dari Wardah tentunya menarik ya Oke jadi nanti silakan Anda bisa bergabung bersama kami juga Menyimak juga di saluran Youtube kita Jadi tinggal klik Youtube kemudian Anda tinggal search Viz FM ketik Viz Indie Seri atau Viz FM Begitu nanti sudah muncul Anda bisa mengikuti jalannya terus kita ada visualnya begitu ya Oke dan kali ini saya akan langsung sapa ini mbak-mbak yang cantik-cantik dari Wardah Kosmetik Yang pertama mbak Cindy terlebih dahulu ya Mbak Cindy selaku bisnis development Wardah Kosmetik Halo selamat pagi Selamat pagi Bagaimana kabar ini mbak Cindy? Baik Sapa pendengar kita juga dong? Halo 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 semuanya Oke ini kameranya ada di sini Oke kemudian mbak Cindy gak sendiri tapi juga ada mbak Lala dari PLDP promosi Wardah Kosmetik Iya halo assalamualaikum Selamat Sehat semuanya ini ya Bersemangat juga Iya tentu dong Awal gak mau nyapa teman-teman juga ini? Oh ya ini pendengarnya namanya apa mbak? Rekan Fizz FM Oh rekan Fizz FM Iya oke selamat pagi Halo rekan Fizz FM Jadi nanti kita bakal share-share ya mengenai Wardah Kosmetik tentunya Oke saya gak sabar nih saya juga pengen terlihat cantik dengan Wardah Kosmetik Di depan mbak Cindy dan mbak Lala ini juga ada beberapa produk dari Wardah ya Tapi kita perlu kenalan dulu dengan produk yang satu ini Sebenarnya memang sudah tidak asing tapi biar lebih deket lagi bisa dikenalkan satu-satu nih Apa saja produk dari Wardah Mbak Cindy mbak Lala silahkan bergantian deh ya Iya oke jadi sebenarnya produknya Wardah itu ada dua macam mbak Kita bagi jadi dua ada skincare sama dekoratif gitu Nah bedanya skincare sama dekoratif itu apa? Kalau skincare itu lebih ke perawatan gitu Jadi untuk perawatan sehari-hari Nah untuk dekoratifnya sendiri itu makeup gitu Dan untuk skincare juga macam-macam sih ya Karena Wardah itu memang segmen pasarnya itu di semua usia gitu Jadi memang skincarenya juga macam-macam Ada yang untuk usia remaja Kemudian ada yang untuk anti-aging juga ada Terus juga walaupun gimana ya Dari segmen usia juga dari segi dia kebutuhan kulitnya itu apa gitu Iya dan gak lupa juga ada body spa juga Body spa series ya Body spa series gitu Jadi selain perawatan kulit wajah juga ada untuk perawatan kulit badan gitu ya Oke itu yang Wardah Skincare Iya dan macamnya apa aja Mungkin kalau di iklan TV itu ada lightening series ya mbak ya Nah itu juga salah satu skincarenya Wardah Jadi mulai dari untuk pembersihan milk cleanser Terus ada toner untuk masker pun ada Terus ada twig cake-nya juga Ada BB cream Itu untuk yang lightening series gitu Oke Terus selain itu ada white secret Kalau white secret ini sebenarnya sama sih untuk pencerahan ya Kayak lightening series tadi Tapi untuk lightening series sendiri itu dia lebih ke tahap gimana ya Untuk usianya usia remaja Jadi 17 sampai 25 tahun itu pakainya yang lightening series untuk pencerahan Kemudian untuk yang white secret ini dia juga bisa untuk mencerahkan dan juga bisa untuk menghilangkan flag-flag hitam gitu Dia untuk usia 25 tahun ke atas gitu Kandungannya juga agak berbeda ya mbak Iya Antara lightening series dengan white secret Iya dan kalau untuk yang white secret ini ya mbak ya Ini dia dalam waktu 14 hari aja itu sebenarnya udah bisa kelihatan gitu perubahannya gitu Oke luar biasa ya dia Baik itu untuk perawatan kulit ya Kemudian ada lagi Masih ada lagi yang warnanya ungu mungkin bisa pendengarnya bisa lihat Yang nge-renew you anti-agingnya ya Nah ini produk terbarunya Wardah juga di iklandi TV juga ada Itu namanya renew you anti-aging series Ya jadi ada day cream, night cream sama serum Ya serum Memang fungsinya itu sebagai cream anti-aging gitu Jadi untuk usia 27 tahun ke atas itu kan sudah mulai Ada kerutan-kerutan aduk ya Ini biasa untuk muka saja ya Emu untuk bagian tertentu yang ada kerutanya gitu Enggak sih itu semua ini Semua bagian wajah Oke Yang sudah itu berarti mulai umur 27 tahun disarankan untuk pakai Wardah Yang renew you anti-aging Karena walaupun seperti ini mungkin kita di usia 27-30 tahun itu masih Aduh saya kan masih kulitnya masih sehat Terlihat masih baik-baik aja tuh Tapi sebenarnya usia 27-35 itu tahapan dimana kita perlu perawatan Untuk pencegahan ya Mbak Oke baik Eh lengkap juga ya ternyata ya Kalau perawatan kulitnya juga ada di Wardah Nah sekarang apa lagi nih? Sebenarnya masih ada lagi Ada lagi Masih ada lagi Nature Daily Series namanya Yang ini yang mana ini? Di bawah juga gak? Iya Oh iya yang warna biru Jadi yang Nature Daily Series itu ada tiga series juga ya? Oh iya Oke ditunjukin juga? Oke Oh nah tuh kelihatan Untuk Nature Daily Series ini juga ada tiga ya Mbak Yang pertama esensial Terus kemudian ada yang untuk kulit Kalau esensial itu untuk normal ya Mbak Untuk semua jenis kulit Untuk semua jenis kulit Terus kemudian ada yang purifying Kalau misalnya purifying itu untuk kulit berminyak gitu Kemudian ada satu lagi Ini hydrating ini untuk kulit kering gitu Oke Jadi kalau misalnya lectern itu kan tadi ada kandungan pencerahnya Tapi ada customer juga beberapa mungkin Saya gak suka yang ada kandungan pencerahnya bisa menggunakan yang Nature Daily itu tadi gitu Nah selain itu ada satu lagi Apa lagi? Itu ada Agne Series Agne Series? Iya jadi untuk Jerawat ya? Iya berjerawat Jadi mungkin customer itu mungkin ada masalah kulit Jerawatnya sedang meradang Itu mending disarankan daripada menggunakan produk biasa gitu ya Lebih baik Pakai yang memang khusus untuk yang berjerawat Itu di Wardah ada namanya Agne Series Sampai ada face powdernya ya? Iya ada face powder untuk Agne Oh ya satu lagi Mbak kelupaan Si Defense Apa itu lagi? Banyak Banyak Ada si Defense Jadi si Defense ini kita ini mengandung high grade vitamin C gitu Jadi ada krimnya namanya Didi Cream Kemudian ada serumnya si Defense Serum Dan ada yang terbaru ya Mbak Lala Itu ada face mist Oke Jadi ya buat nyegerin muka gitu ya Jadi bisa sempertan muka Iya jadi memang kayak spray untuk muka Spray Dan itu digunainnya itu bisa sebelum pakai makeup Dan bisa setelah pakai makeup Oke Gak bikin makeup luntur juga sih Mbak Awet gitu ya Iya Jadi awet Oke Kadang-kadang kan memang itu yang dikhawatirkan perempuan ya Ketika udah makeup Ditambahin lagi Oke Tapi dari sekian banyak skincare produk dari Wardah ini Sebenarnya aman gak sih untuk beragam jenis kulit Khususnya di Indonesia Manita Indonesia Iya Karena sebenarnya seperti ini mungkin Beberapa orang juga mungkin belum tahu ya Karena Wardah ini sebenarnya itu produk lokal Indonesia Ini asli dari Indonesia Jadi memang menyesuaikan Menyesuaikan kulit Indonesia ya Kulit Indonesia sendiri Dan selain itu juga Wardah itu halal ya Mbak ya Merupakan brand yang paling pertama kali Dia ada sertifikat halal dari MUI gitu Jadi produknya dipastikan halal dan juga aman gitu Tuh sekali Pure and safe Mbak Ini ada bisa bergabung ya bersama kami di line 415-055 Atau di SMS Center VisFM di 081-230-831015 Mumpung ada Mbak-Mbaknya ini ya Dan nanti bakal ada tutorial juga gak ya Jadi kita kasih tips juga nih Gimana biar tampil cantik gitu Dan gak salah make up ya Iya tentunya Ada yang sudah masuk kita mau siapa dulu Halo Halo selamat pagi Dari siapa? Dari siapa di mana? Mama Kiki Mama Kiki Bisa kenalan dulu dengan tim Wardah disini Ma Iya Mbak-Mbak cantik Sudah kelihatan dari sini Selamat pagi Mama Kiki Maunya kesana Mbak Di japur belum kelar nih Oh iya Loh coba kesini nanti Mbak-Mak ngapain sama Mbak Lala Ya itu kemarin juga bilang sama Mbak Novi Mau beli salah satu itu ya Mbak Novi ya Oke Salah satu produknya Ada lipstik ya lipstiknya ya Iya soalnya kayaknya lipstiknya bagus banget juga Bukan kayaknya bagus ini Mbak Kayaknya bagus ini Mbak Kayaknya itu ya Oke silahkan Itu kalau beli disitu bisa gak Mbak? Sebarang Oh iya Kalau mau beli disini ya Kebetulan karena kita memang Kesininya memang untuk Cara siap kan Jadi gak bawa produk gitu Iya Iya gini Mbak Saya mau tanya Iya Yang pertama Kalau toh Eh seandainya Saya sudah pakai produk lain Mbak Wah saya kalau menyebutkan disini Aku gak dikadek Novan Radio Nanti Mbak Sama Mbak Novi Itu Itu Perbandingannya Gimana Mbak Seadanya saya sudah memakai yang satu Mau pindah ke warga Itu kan harus berselang Mbak Itu jakaknya berapa Berapa hari Terus saya ganti warga Itu yang pertama Mbak Untuk yang kedua Untuk saya tertarik sekali dengan menghilangkan kerupan Mbak Masalahnya Kalau di usia Kayak saya pribadi Mbak Novi Mesti di kantong mata Gak Mbak Terima kasih Luar biasa Di bawah kantong mata Mesti Mbak ya Rupanya itu paling sedikit Apa karena kurang tidur Atau gimana Gitu Tapi tidak terlalu bengkak banget Mbak Kalau untuk pipi Wuuu Cacat Kayak Mbak Novi Mbak Siap hati Jadi Jadi yang perlu saya tanyakan Kulit saya berminyak Mbak Yang perlu saya tanyakan Harus pakai apa Gitu loh Mbak Untuk kantong mata ini Untuk kerutan kantong mata Itu harus pakai apa Masalahnya berminyak kulitnya Terus Apakah ada sunblock Mbak Masalahnya Kalau saya ini Sering keluar Siang hari Gitu loh Mbak Jadi untuk Penangkal matahari Sunblock Apakah ada Terus sunblocknya itu Biasanya kan ada Gitu Mbak Di produk lain itu Pakai sunblock Terus dikasih bedak Gitu loh Mbak Itu gimana Apakah sunblocknya ada Apakah juga diolesi bedak Saya cuma Tanya tiga saja Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Mama Kiki ya Silahkan ini Ibu Kiki ya Mama Kiki ya Mama Kiki ya Mama Kiki Borong ya Tadi saya mau jawab Yang pertama dulu Tadi Dia pakai produk lain Terus mau pindah Mau pindah Oke jadi sebenarnya Seperti ini Kalau memang produk lainnya Itu memang Untuk pencerah Itu memang harus Ada selangnya Jadi mungkin sebelumnya Pakai produk dokter Perawatan dokter Atau apapun itu Yang ada Apa namanya Zat pencerahnya Sebaiknya itu Harus Ada selang Waktunya Dari berhenti Sampai mau pakai lagi Itu seenggaknya 6 bulan Untuk proses Menetralkan Tapi kan kadang Kalau misalnya Kita mau nunggu Sampai dengan waktu 6 bulan Terlalu lama Iya Mama Kiki Tadi belum sampai 6 bulan Itu kan terlalu lama Jadi sebaiknya Di produk kita pun Ada produk Untuk menetralkan Ada yang namanya Essential Intensive Night Cream Jadi nanti Mungkin bisa Beli di Konternya Wardah Namanya Intensive Night Cream Intensive Night Cream Jadi itu Memang gunanya Untuk menetralkan Baru setelah itu Nanti bisa dilanjutkan Dengan produk lain Yang memang diinginkan Jadi mau pakai Renew You Atau mungkin Lightening Series Atau White Secret Seperti itu Jadi itu sebaiknya Dihabiskan dulu Satu ini ya Mbak Satu essential Intensive Night Cream Satu kemasan itu Dihabiskan Terus baru nanti Bisa siap pakai Wardah Karena seperti ini Biasanya kan Kalau untuk krim Pencerah Itu kan biasanya Produk lain Itu kan biasanya Ada yang namanya Ketergantungan Jadi Takutnya Nanti ketika berhenti Dari produk lain Itu muncul masalah Seperti Kulitnya tambah kusam Kemudian mungkin Ada jerawat Nah kalau misalnya Langsung dilanjutkan Dengan produknya Wardah Misalnya Lightening Series Padahal itu Sebenarnya itu Masalah muncul Karena dia berhenti Dari produk yang sebelumnya Jadi sebenarnya Kulitnya kembali Ke awal Sebenarnya Mbak Lala pada saat Diberhentikan produknya itu Makanya harus Dinetralkan Dengan intensive Night Cream Kemudian pertanyaan selanjutnya Ini jenis kulit ya Tadi ya Iya Karena jenis Gimana ya Tadi ada kantongnya Ada kantong mata Bagaimana untuk Menghilangkan atau setidaknya Apa ya Biar Biar kelihatan lebih kencang Nah itu mungkin Karena Gimana ya Mama Kiki ini mungkin Bisa mencoba yang namanya Renewing Anti-Aging Itu tadi Karena dia sebagai Krim Anti-Aging Dia juga bisa untuk Mengencangkan kulit Karena memang untuk Khusus untuk mata Krim mata sendiri Kita belum ada ya Mbak Lala Mungkin Sebentar lagi Kita launching Ada Bocoran Ya ada eye cream Jadi nanti mungkin Kalau misalnya Sudah launching Bisa dicoba Tapi mungkin bisa disamarkan Dengan make up Itu juga bisa Dan masih Di renew you dulu ya Karena sebenarnya Untuk renew you sendiri Tadi kan juga minta Sunblock gitu ya Karena untuk day creamnya sendiri Itu dia juga sudah Mengandung sunscreen gitu Jadi ada SPFnya 30 gitu Jadi pas waktu Pagi hari Itu pakai Krim paginya Yang renew you day cream Itu sebenarnya Dia juga sudah Mengandung yang namanya Sunscreen gitu Ada SPFnya Untuk melindungi kulit Dari sinar matahari Tapi kalau memang Mama Kiki pengen Pakai sunscreen gitu Ada ya Sunscreen gel Yang ini ya mbak ya Jadi bentuknya tuh Hampir Hampir mirip Seperti ini ya Tapi namanya Sunscreen gel SPF 30 Itu juga ada Tapi kalau itu memang Dia fungsinya Khusus untuk Sunscreen aja Untuk pelembab Tapi kalau mau yang Lebih komplit Bisa pakai yang Renew you anti aging Day cream Dengan SPF 30 Oke Baik Gitu ya Kemudian yang Tadi wajah berminyak Dan lain sebagainya Sebenarnya Sunblock Kemudian ini tadi Kalau untuk wajah yang berminyak Itu sebenarnya Malah dia Itu keuntungannya Tidak gampang Untuk berkerut Itu Beda sama wajah yang kering Yang berkering Kalau renew you ini Bisa digunakan Untuk semua jenis kulit Jadi bisa pakai itu sih Dan untuk Tadi ya Kalau misalnya pakai sunblock Sunblock atau sunscreen Itu apakah bisa pakai bedak Itu bisa aja Yang penting Pakai sunscreen Atau sunblock Itu tipis aja Jadi sebenarnya Pakainya Sedikit yang penting Rata Baru Setelah nanti meresap Bisa langsung Menggunakan Iya Karena sebenarnya Krim-krim ini adalah Moisturizer ya Mbak Ala ya Jadi moisturizer Untuk melembabkan kulit Jadi Walaupun pakai bedak Tetap harus Pelembab Pakai pelembab Oke Baik Sudah ya Mungkin kalau Butuh pertanyaan Lebih banyak lagi Bisa di counter Wardah ya Iya Nanti bisa dibantu Dengan B.E. nya kita Yang ada di counter Ini ada beberapa SMS Kita baca dulu Nanti sebelum tutorial ya Ini Selamat pagi Dari Mia di Banyuwangi Saya kan Memakai Paket perawatan Untuk wajah berjerawat Hasilnya cukup bagus Tapi kadang Masih sering muncul jerawat Apa itu hal yang wajar? Nah Silahkan dijawab dulu nih Iya Jadi Sebelumnya Seperti ini Yang menimbulkan jerawat Itu sebenarnya Faktornya banyak sekali ya Mbak Cindy ya Jadi Faktornya bisa karena Dia pembersihannya kurang sempurna Bisa dari Makanan Makanan Hormon Hormon Seperti itu Jadi penyebab jerawat itu Nggak cuman Satu macam aja gitu Dan kalau misalnya Mungkin dia perawatannya Sudah Dilaksanakan Sudah pembersihan Setiap malam Sudah maksimal Sudah menggunakan Agnes heris ya Tadi ya Ada hasilnya Tapi memang kadang Sering ada Masih ada jerawatnya Nah itu kemungkinan Bisa terjadi Karena faktor lain Bisa dari makanan Yang dikonsumsi Atau hormonal gitu ya Lagi dapet Mungkin lagi cewek gitu ya Setelah muncul Oke itu ya Baik kemudian Ada Rima di Kalipuro Bagaimana cara memutihkan wajah Dengan produk wardah Dan produk apa saja Yang wajib dimiliki Bagi pemula Yang ingin belajar make up Ya kalau misalnya pemula Seperti tadi yang lightening ya Sebenarnya lightening seri ini Kita ada dua step ya mbak Ada dua step Step satu sama step dua Kalau misalnya untuk pemula sih Sebenarnya lebih baik Pakai yang step satu dulu Jadi dulu saya sendiri Awalnya itu memang pakai step satu dulu Tapi harus Apa ya Semuanya lengkap gitu Satu rangkaian Jangan pakainya tuh Cuma bolong-bolong Misalnya cuma krim siangnya aja gitu ya mbak Atau krim malamnya aja gitu Dan harus konsisten gitu Jadi mulai dari Pembersih mukanya Mulai dari pencuci wajahnya Krimnya Bedaknya Semuanya itu pakai satu rangkaian Dan Apa ya Konsisten pakainya gitu Jangan berhenti-berhenti Oke Baik Satu Sudah? Oke Satu pertanyaan lagi Dari Ibu Dian Di Singatrunan Baik enggak Kalau make up beda merek Misalnya lipstiknya Merek Wardah Bedaknya merek lain Sebenarnya Karena tadi kita belum masuk ke make up Kalau make up sendiri Itu Mau di mix ini Gak masalah Karena dia fungsinya Hanya sebagai dekoratif aja Beda kalau misalnya Yang dipakai itu skin care Misal krim malamnya pakai Brand A Krim paginya Brand B Itu yang gak boleh Kalau untuk Make up Karena sebenarnya Misalnya dalam satu lightning series Sebenarnya antara Krim siang Krim malam Itu sebenarnya Komposisinya itu Senada gitu ya mbak Jadi misalnya Ini untuk di lightning series Kita ada pencerahnya Ekstrak licorice gitu ya mbak Jadi kalau untuk krim siang Ada ekstrak licorice nya Krim malam nya juga ada Jadi Apa ya Sama gitu Tapi kalau dipakai beda-beda Ntar yang satu Ada ekstrak licorice nya Yang satu Gak ada Kayak gitu Baik itu ya Ibu Dian tadi Dari Banyuangi ya Baik dan Kita akan break dulu Sembari juga mempersiapkan Sebentar lagi bakal ada Tutorial juga ya Kira-kira butuh Berapa jam Bentar aja sih mbak Ini maksudnya Lebih kemana nanti Untuk make up sehari-hari Untuk make up sehari-hari Oke menarik ini ya Untuk disimak Jadi kita akan Break terlebih dahulu Mempersiapkan segala sesuatunya Jadi Jangan beranjut kemana-mana Tetap setia Di 101,5 VisFM News and Hits Radio Rekan VisFM DPRD Banyuangi Telah merampungkan Pembahasan Kua PPAS APBD 2017 Yang ditandai dengan Penanda tanganan dokumen Kua PPAS Oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Banyuangi Dalam paripurna yang digelar Pada selasa siang Dalam dokumen yang berisi Tentang arah kebijakan Dan anggaran pembangunan Banyuangi tahun 2017 Tersebut Pendapatan daerah Tahun 2017 Diproyeksikan sebesar 2,7 triliun Yang terdiri dari jumlah Pendapatan asli daerah Sebesar 461 miliar Ditambah dana perimbangan Dari pusat Sebesar 1,9 triliun Serta anggaran lain Pendapatan yang sah Sebesar 413 miliar Wakil Ketua DPRD Banyuangi Ismoko Dalam sambutannya Saat paripurna Penanda tanganan Kua PPAS Yang itu mengatakan Kebijakan umum anggaran Untuk pendapatan daerah Akan lebih difokuskan Pada upaya pengelolaan Dan peningkatan pendapatan daerah Melalui berbagai macam cara Salah satunya Dengan mendorong Peningkatan Kepatuhan wajib pajak Dan retribusi daerah Pengembangan sistem Dan prosedur Pemungutan Dan pembayaran pajak Retribusi Dan pendapatan yang lainnya Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Yang berlaku Serta peningkatan pelayanan Dalam bentuk Kemudahan pelaporan Pembayaran Dan kemudahan Akses informasi Sedangkan penyusunan Prioritas dan platform Anggaran sementara Untuk tahun anggaran 2017 Diarahkan pada Penanganan permasalahan nasional Yang harus ditanggulangi bersama Dausvis melaporkan Dalam Hot News Telah Anda simak Hot News Vizalem Info terkini Ada di sini Begitu banyak Destinasi wisata Andalan Banyuagi Selain terbentang Pantai yang indah Kota berjuluk The Sunrise of Java Juga semakin dikenal dengan Keindahan Alam pegunungan Sekarang Saatnya Mengeksplore Segarnya Suasana pegunungan Lewat salah satu Event sport turism Banyuangi Ijen Green Run 2016 Banyuangi Ijen Green Run 2016 Tidak hanya memacu adrenalin Dan menjanjikan petualangan seru Bagi atlet Tapi juga untuk semua kalangan Ayo ikuti dan ukir prestasi Lewat Banyuangi Ijen Green Run 3 Desember 2016 Mulai jam 6 pagi Di perkebunan Kalibendol Lijen Pilih kategori race 6 km Pendaftaran 100 ribu rupiah 12 km 200 ribu rupiah Dan 25 km 300 ribu rupiah Peserta akan mendapatkan Race Pack Yakni race t-shirt Map Dan VIP number Informasi lebih lengkap Dan pendaftaran Hubungi Radio Viz FM Banyuangi Ijen Green Run 2016 Find Your Adventure Run Dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuangi Mengenal Asal-usul Nama Banyuangi Pasti tak asing Dengan sebuah cerita Kisah cinta Sri Tanjung Dan Sido Pekso Sebuah legenda yang akan selalu hidup Dan melekat Menjadi bagian tak terpisahkan Bagi masyarakat Banyuangi Banyuangi Etnokarnival B.E.C. 2016 World Class Ethnic Carnival Mempersembahkan The Legend of Sri Tanjung Sido Pekso Dengan tiga subtema Sri Tanjung Sido Pekso Dan Sula Hadikromo Sabtu 12 November 2016 Mari Jadi bagian dari Legenda Sri Tanjung Sido Pekso Dalam B.E.C. 2016 Banyuangi Etnokarnival 2016 Karena kisah asal-usul nama Banyuangi Berawal dari The Legend of Sri Tanjung Sido Pekso B.E.C. 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 Paintball Boom Adventure Park Adalah arena bermain paintball Yang berlokasi di Giliwangi, Bumbanyuangi Launching hari Sabtu 1 Oktober 2016 Dengan area paintball yang luas Memungkinkan peserta bermain cukup luluasa Dan mengasihkan Paintball Boom Adventure Park Juga dilengkapi dengan training area Sebagai tempat berlatih peserta sebelum bermain Dengan fasilitas penunjang Mulai dari restoran, playground, busola Serta halaman parkir yang luas Ayo paju adrenalin Anda Bermain paintball hanya dengan 150 ribu rupiah saja Anda bisa menikmati 2 babak permainan Dengan fasilitas 1 set perlengkapan paintball Paket peluru, kostum khusus full protection Serta didampingi petugas pendamping profesional Paintball Boom Adventure Park Buka mulai jam 10 pagi sampai 6 malam Sabtu dan Minggu mulai jam 8 pagi sampai 6 malam Senin libur Khusus untuk 100 orang yang pertama booking Akan mendapatkan diskon menarik Reservasi hubungi hotline 0333-446-5930 Tanti 0823-3130-0060 Andre 0822-3495-8891 Paintball Boom Adventure Park New Adventure Park untuk warga Banyuwangi This is number one radio station Diziale Van Don слово And its soybeans selamat menikmati tadaaa kita ketemu lagi ya dan kali ini spesial karena kita mau tutorial nah mbak Cindy geser ya di sebelah saya kali ini oke dan yang mengeksekusi teman saya nanti si Ami mbak Lala nanti ya si Ami yang Ami ya oh before afternya oh before after oke oke before after bisa ditunjukkan kamera oke oke itu dia penampakan Ami mbak Ami before oke nanti anda bisa sambil bergabung ya tapi mungkin bisa dimulai tadi awal ngapain ini tadi mbak jadi sebelum bermakeup dipastikan wajah itu dalam kondisi bersih jadi bisa menggunakan yang namanya lightening milk cleanser dan toner gitu jadi tadi pakai ini dulu sih ya tadi diawali milk cleanser dulu ya haa milk cleanser dulu kemudian dihapus dengan menggunakan kapas sampai kapasnya itu udah nggak coklat lagi jadi itu yang baru benar-benar bersih baru benar-benar bersih iya gitu jadi kalau misalnya di kapas masih ada coklat-coklat oh berarti belum bersih jadi diulangi lagi terus kemudian dilanjutkan tadi pakai toner toner itu tadi ditepuk-tepuk aja jadi kalau misalkan sudah dalam kondisi pakai bedak bedak yang tipis harus dibersihkan dulu iya tetap harus dibersihkan iya oke ini mulai dengan apa ini mbak foundation ini mbak lalang menggunakan exclusive foundation ya mbak liquid exclusive foundation gitu jadi sebenarnya untuk foundation sendiri di wardah itu ada beberapa macam ya mbak ya jadi untuk yang liquid itu sendiri ada yang luminous dan ada yang exclusive gitu terus kemudian ada juga yang bentuknya creamy jadi kalau yang ini dipakai liquid karena kan kalau untuk yang creamy agak berat ya mbak dan ini kan untuk makeup sehari-hari jadi kita gunakan yang liquid gitu oke baik ini sembari di makeup ada penelpon yang bergabung boleh sembari kita terima ya selamat pagi selamat pagi dari siapa di mana ini mbak? Vina di Banyuwangi aja mbak Vina oke silahkan mbak Vina mau tanya ya mbak kalau misalkan saya pembersihnya pakai maaf merek lain tapi makeupnya itu saya pakai wardah gitu ini gak mbak pengaruh ke kulit wajah saya atau gimana gitu mbak? sebenarnya ya sebenarnya sih nanti kepengennya ini sama skin care-nya nanti maunya pakai wardah cuman ini masih apa namanya mau tanya-tanya dulu lah iya kacang bingung mau konsul ke mana gitu kan mbak mau apa biar pakai yang mana pakai yang apa biar cocok sama kulit wajah saya gitu iya makasih baik terima kasih silahkan bisa dijawab jadi sebenarnya kalau untuk yang tadi seperti dijelaskan mbak Lala gitu ya untuk makeup kan sebenarnya gak masalah kalau misalnya memang pakai yang lain-lain kecuali memang tadi mbaknya mbak Vina ya memang kalau mbak Vina itu pengen menggunakan yang namanya lightning series itu baru milk cleansernya pakai yang lightning tonernya pakai yang lightning day cream night cream seperti itu mbak jadi kalau misalnya memang oh belum pakai nih serisnya ya gak apa-apa sih seperti itu oke baik ini masih me iya foundation ya pakai foundation ya oke ini sebenarnya step-stepnya apa aja ini mbak kalau ini makeup sehari-hari ya daily ya jadi biar gak kelihatan kayak mau kok ngeri jadi yang sehari-hari yang ringan gitu nah terus kemudian ini apa mbak lightning pakai exclusive two way cake oh exclusive two way cake jadi setelah pakai foundation itu langsung pakai exclusive two way cake apa nih kelebihan exclusive two way cake oh iya sebelumnya two way cake itu pendengar sudah pada tahu kan ya kalau misalnya two way cake itu sebenarnya gabungan dari bedak dan foundation jadi sudah ada gabungannya iya nah kalau yang exclusive ini kelebihannya dari lightning two way cake itu kita ada soft focus agent jadi soft focus agent maksudnya apa jadi itu kerutan-kerutan halus itu jadi apa ya tersembunyi gitu iya mbak Ami gimana baik-baik saja senyum aja senyum jangan ngomong oke ini beruntung banget sebenarnya saya pingin loh di tempat itu oke baik ini jadi serangkaian tadi awal membersihkan dulu wajah benar-benar bersih begitu ya dengan milk cleanser dan toner oke dari Wardah ya kemudian setelah itu pakai foundation iya foundation dilanjut two way cake two way cake nya oke ada penelpon lagi nih kayanya halo selamat pagi halo selamat pagi dari siapa di mana ibu dari ibu Ana mau tanya oke ibu Ana silahkan ibu Ana kan anak saya umur apa 16 tahun selama ini dia pakai proyek Wardah yang bedak-bedak itu tapi dia itu enggak enggak pede soalnya pulang sekolah tetap tetap kelihatan mengkilat solusinya gimana oke minta solusinya aja oke baik kalau boleh tahu bedaknya pakai bedak yang apa ya ibu ya yang apa biru tempatnya biru terus dia pakai suncare SPF 30 kalau misalnya memang belum pede mungkin bisa dicoba dulu compact powdernya jadi bukan two way cake oke kalau compact powder kan benar-benar hanya bedak dan tidak ada foundationnya mungkin kalau tak tutup aja ya oke oke iya iya jadi kan kalau untuk two way cake memang sudah ada foundationnya jadi memang terlihat lebih cover gitu ya apalagi untuk yang masih 16 tahun dan belum pede mungkin bisa coba yang compact powder gitu sebenarnya kalau kita mulai makeup itu usia berapa sih sekolah sekolah SMA gitu kalau tipis-tipis gitu kalau dulu saya SMA ya paling maksimal bedak gitu gitu ya jadi biar enggak bedak pilihannya apa nih Mbak Wardah kalau yang khusus untuk anak yang muda gitu sebenarnya kalau misalnya memang mau lebih tipis lagi pakainya face powder bedak tabur ada ya ada jadi bedak tabur dulu tapi kalau misalnya memang terlalu tipis atau gimana gitu mau coba mungkin bisa ke compact powder dulu karena itu udah bentuk padat tapi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu cover baik ini eye shadow ini ya iya menggunakan eye shadow eye shadownya warna-warna yang kita pakai eye shadow yang klasik jadi memang warnanya itu natural dan ini cuma satu warna aja gitu oh satu warna dua warna sama untuk highlightnya jadi enggak pakai sudut biar tampilannya itu lebih kelihatan agar iya jadi untuk Wardah sendiri sebenarnya eye shadownya ada dua seri Mbak jadi ada yang seri yang berwarna-warni ya A sampai N itu ya A sampai N seri A sampai N kemudian ada lagi kita yang baru ini memang seri nude jadi warnanya memang warna-warna nude ada dua yaitu passion passionate dan klasik gitu oke jadi intinya kalau misalkan daily sehari-hari lebih ke terlihat natural itu warna-warna nude ya iya warna-warna nude memang oke ini tipsnya ini rekena bisa pem ya boleh di aplikasikan nanti di rumah boleh ini kan sembari kalau misalkan ketinggalan pengen nonton nanti bisa searching ya di youtube ya oke nah ini alis ya kemudian berlanjut ke alis ini menggunakan wardah eyebrow pencil yang warna coklat ya oke itu kadang-kadang memang kayak butuh kealian gak sih untuk ya memang harus latihan latihan ya setiap hari semakin sering ya tipsnya gimana nih biar bisa membentuk dengan sempurna begitu loh jadi awalnya memang membentuk bingkai dulu ya seperti yang dilakukan Mbak Lala ini membentuk bingkainya dulu baru nanti diisi ya di tengah-tengah jadi di ujung eh di pinggir-pinggir ya di bingkai kemudian tengahnya baru di tengahnya baru kayak diarsir gitu ya kemudian untuk meratakan ini kita kan ada ini nya ya ada brush nya ditutupnya itu nah jadi disikat-sikat aja supaya terlihat natural oh itu fungsinya ya oke iya wah keren nih itu juga ini pilihan warnanya eyebrow nya juga agak kecoklatan ini Mbak ya agak coklat ya memang memang eyebrow nya kita ada dua macam ada yang coklat sama hitam gitu ini kita pakai yang coklat supaya terlihat lebih natural oke jadi memang tipsnya adalah bikin bingkai dulu kemudian di jadi semakin ke yang lancip itu Mbak semakin tegas garisnya jadi pas bagian depan itu itu terlihat semakin samar-samar jadi ke yang natural jadi tipsnya yang paling ujung semakin yang lancip semakin semakin tegas garisnya oke pilihannya coklat ya tapi kalau coklat ini sebenarnya cocok gak untuk semua jenis warna kulit gitu loh sebenarnya sih mengikuti warna rambut warna rambut aslinya ya oke nah ini udah mulai ada perubahan ya sebelum dan sesudah ini ya alisnya jadi cetar alisnya jadi cetar sembari ada sms juga ini saya Rania di Banyuwangi saya termasuk pengguna kosmetik Wardah Alhamdulillah sejauh ini saya cocok saya ingin tahu agen resmi Wardah di Banyuwangi apa ada soalnya setahu saya disini yang jual produk Wardah di Roxy apa-apa ya disebutkan tapi gak begitu lengkap sedangkan beli online lebih mahal belum juga ongkirnya silahkan ini Mbak di jawab nih iya memang yang menjual Wardah di Banyuwangi sendiri yang besar itu memang di Roxy gitu ya tapi ada toko-toko lain boleh disebut ya misalnya Puspita Sari terus kemudian ada Fionata ada Mitra gitu untuk masalah tidak lengkap atau tidak lengkap atau enggak mungkin gini sebenarnya memang dari sananya gitu barangnya memang kosong karena memang seperti lip cream ya dulu yang sempat luar booming terus hilang gitu karena memang pas launching ini benar-benar booming jadi kita kewalahan produksinya jadi sebenarnya gak lengkap itu karena memang ada barang kosong gitu jadi ini aja kayak pensil alis ya setahun kemarin sempat hilang gitu ya terus jadi sekarang ada lagi seperti itu sih ini sudah mulai terbentuk ya mulai dari eyeshadow kemudian alis selanjutnya apa ini pakai eyeliner pakai eyeliner ya nah ini kayaknya juga agak susah-susah gampang ini pakai eyeliner tipsnya apa ini untuk wardah ini kita punya berbagai macam jenis eyeliner gitu ya ada yang liquid oh ini liquid ya ini liquid ya mbak Lala ya ini liquid terus ada yang gel mungkin kalau untuk liquid untuk pemula ini agak kurang cocok karena bisa meleber-meleber gitu ya jadi mungkin bisa pakai yang gel eyeliner atau sekarang ada yang lebih mudah lagi yaitu Optimum High Black Liner apa itu? itu bentuknya spidol spidol ya jadi gampang digambarnya oke kalau ini gampang juga dibersihkan ya mbak ya iya kadang-kadang kita juga agak kesusahan kalau bersihinnya gitu makanya kita punya yang namanya eye makeup remover mbak oke jadi memang itu khusus untuk menghapus makeup mata karena kan mata itu bagian yang paling sensitif ya di wajah itu mata dan bibir jadi kita ada eye expert eye makeup remover untuk menghapus oke ini wah ini terbiasa nih kalau tipsnya untuk memasang eyeliner lebih ke mana ini? jadi gini sih sebenarnya pakai eyeliner tuh cukup tipis aja apalagi untuk sehari-hari nah kalau misalnya kadang kan nanti gimana sih cara biar enggak terlalu besar enggak terlalu lebar gitu ya jadi mungkin agak matanya tuh bisa di ini di apa namanya? ditarik ditarik atau kalau misalnya enggak kacanya itu ditaruhnya di bawah gini jadi biar kelopak matanya itu kebuka gitu biar gambarnya lebih enak oke baik ini sudah tinggal dikit lagi nih nampaknya ya nah ini penggunakan eyeliner bawah mata ini ya menggunakan eyeliner pensilnya Wardah yang white atau warna putih di waterline-nya kenapa harus putih ini kalau di bawah sebenarnya ini sih bisa hitam bisa putih dan bisa warna-warni juga tergantung sama kebutuhan dan gimana ya ini kan untuk makeup natural gitu ya jadi biar matanya terlihat oke ini saya juga lagi belajar juga ini makeup yang benar begitu ya untuk daily ya oke ini pemakaian mascara ini kita menggunakan mascara yang perfect curl ya mbak ini gimana sih kalau misalkan mau agar bulu mata kalian kok gak lentik saya ini gak lentik nih cara penggunaannya ya jadi dari ujung itu ya dari akarnya itu ditarik ke atas itu zigzag mbak oh zigzag di zigzag ke atas oke kadang-kadang kan kayak ada kalau gak benar itu bisa agar gupalan gitu ya iya jadi dari pangkalnya terus kemudian ditarik ke atas dengan zigzag wah ini teman saya dibikin tambah cantik gini ya besok harus tiap hari kayak gini loh pakai produk wardah ya oke nah bawahnya enggak enggak perlu bawahnya oh enggak ya enggak perlu sih kalau misalnya mau pakai sih juga gak apa-apa oke oke ini eyeshadow sudah eyeliner sudah ini selanjutnya blush on ya oh blush on oke ini blush on juga harus ini ya diperhatikan benar ya nah untuk pemakaian blush on biasanya warna-warna apa ini mbak kalau misalkan untuk daily ini mbak Cindy ini sebenarnya untuk warna-warnanya yang apa mbak itu 4 macam warna jadi warnanya itu satu macamnya itu ada 2 warna jadi memang dipakainya itu dibaur jadi memang ada seri A, B, C dan D kalau seri yang A sama D itu bisa digunakan untuk warna kulit yang apa namanya saw matang nah untuk yang B itu karena warnanya pink bisa digunakan untuk warna kulit yang putih atau terang kemudian yang seri yang C itu bisa digunakan untuk semua warna oke kalau teman saya ini ini kita mau pakai yang A yang A ya oke ini oh jadi bukan dari depan pipi ya tapi dari belakang oh justru dari belakang ke depan dari arah telinga gitu ya ke menuju ke depan gitu kayak ini ya pipi ya depannya oke saya biasanya kebalikannya ini biar terlihat lebih natural jadi kelihatan kayak ke shading juga kan oke ini warnanya juga masih warna-warna yang natural ya dan kalau misalnya agak ketebelan gitu ya kalau warnanya agak ketebelan itu sebenarnya bisa disamarkan menggunakan bedak lagi gitu oh oke oke agak ditutup dengan bedak tapi masih terlihat ya iya kenapa sih harus pakai blush on jadi sebenarnya gini loh kalau misalnya kita pengen bermake up gitu ya terus gak mau ribet gak pakai eyeshadow sebenarnya pakai cukup pakai blush on aja itu kelihatan lebih seger gitu jadi misalnya nih gak mau ribet cukup pakai alis mascara blush on sama lipstick lipstick itu udah cukup itu udah kelihatan wajahnya itu kelihatan segar nanti pas tersenyum semakin cantik oke semakin meronam gitu ya dan ini untuk sentuhan terakhir pakai lipstick kita pakai lipstick yang terbaru ada exclusive matte lip cream dan ini warna yang baru nomor 9 oke jadi exclusive liquid ya iya liquid tapi matte nanti jadi kalau liquid nanti hasilnya matte oke ya untuk sekarang ini sudah ada 12 warna ini nomor 9 ini nomor 9 ya tapi sekali lagi itu juga tergantung dengan warna kulit kita gitu ya iya sama memang satu lagi ini sih dari percaya diri atau enggak karena kan kadang-kadang oh ini merah bagus nih tapi gak pede oh iya gitu oke ini menarik ya dari mbak Ida di gelagah bagaimana menghilangkan flag hitam sudah macam-macam bedak yang saya pakai tapi masih belum hilang sudahnya menyamarkan atau kalau bisa menghilangkan perawatan kulit ada enggak sih Wardah sebenarnya kalau misalnya untuk flag hitam kalau misalnya pengen hilang banget pada saat make up itu sebenarnya bisa ditutupnya pakai concealer gitu cuma kan kalau untuk di Wardah ini memang tidak ini ya concealer jadi bisa ditutup sama creamy foundation foundation yang tadi memang agak cover ya oke itu mbak Ida ya tipsnya jadi ada ambil produk Wardah yang yang bisa pakai yang Renewu maupun yang white secret kalau misalnya untuk skin care-nya Renewu ini juga bisa menghilangkan menyamarkan enggak? dia ada kandungan vitamin B3 itu sebagai pencerah juga jadi memang komplit sekali ada anti-aging dan juga untuk pencerahan tapi jangan seperti ini loh saya ada flag hitamnya saya sudah pakai white secret kenapa enggak hilang-hilang gitu karena memang untuk flag hitam sendiri memang kita lihat dari flag hitamnya itu yang seperti apa kalau memang itu flag hitamnya yang sudah warnanya hitam gitu ya mbak ya kan ada yang kayak gitu yang sudah parah itu memang memerlukan penanganan khusus seperti di laser itu baru bisa hilang kalau cuma pakai krim aja memang ya mungkin agak susah gitu ya gitu sih sebenarnya oke ini ada yang tanya berapa harga lipstick yang nomor 9 tadi bisa dijawab atau diarahkan jadi seperti ini sih sebenarnya itu kan lip cream ya mau nomor berapapun itu HET-nya harga eceran tertinggi itu adalah Rp59.000 tergantung nanti toko-toko biasanya kan ada yang diskon gitu ya nah itu menyesuaikan oke yang berdanya tadi ini sudah ya bisa ditunjukkan ya kamera silahkan ditunjukkan wajah Ami eh Ami kamu harus penuh dengan senyuman kamu cantik banget loh jarang saya memuji sesama kerempuan oh gitu nah oke beda ya afternya sekarang oke sebentar belum muncul oh iya tolong lihat kamera lambekan tangan kalau gak kuat nah ini ih cantik banget juga sih nah oke ini berasa kayak merona ya tapi gak pucat iya gak terlalu menor ini lipstinya suka banget deh warnanya iya ini memang dipaskan sama warna jilbabnya atau enggak ya pas kebetulan pas kebetulan ya kita bisa mixing ya bisa sehati ya oke yang bisa nonton di youtube ini penampakan temen saya Ami ya jadi jadi sebenarnya makeup-makeup seperti yang kan gimana ya kita bermakeup tapi simple natural gak kelihatan menor bisa digunakan untuk mungkin yang mau ke kantor gitu ya terus yang mau mungkin kemana ya jalan-jalan gitu ke mall sama temennya gitu biar liat segar maksudnya kalau pake bedak doang gitu ya terus aduh iya iya dan pake gak pake foundation juga nanti akan ini ya bisa jadi cukup pake pelembab aja oh pelembab bisa kita pake tue cake kalau misalnya mau pake pelembab terus hasilnya lebih oke pake tue cake karena tue cake itu udah perpaduan bedak dan foundation oke tapi kalau mau bagus lagi silahkan pake foundation atau atau mungkin BB cream ini ada yang SMS jangan dihapus dulu ya sampai pulang jangan dihapus oke menarik sekali nih ya terima kasih Ami ya terima kasih yang Mbak Ami ya coba hadum kamera lagi hadum kamera lagi yeay menarik ya berdua kita berkenaan dengan tutorial makeup wadah untuk daily ya untuk sehari-hari ini warna-warna nude yang lebih warna-warna natural juga tapi kalau misalnya pengen lipstick yang merah cabai merah yang ngejreng itu juga ada kita gitu jadi memang bisa untuk konsumen yang pengen segala kebutuhan kita ada oke baik kita akan break sebentar aja ya kita akan masih menemani Anda dalam warna-warna News and Kids 666 Viz FM Banyu Rang hobi jeprat-jepret atau melukis ayo asa hobi menjadi prestasi dengan mengikuti lomba fotografi dan melukis on the spot di Bumarina Banyuwagi Minggu 13 November 2016 gratis biaya pendaftaran dan gratis akses wifi ID raih hadiah juara pertama 2 juta rupiah juara kedua 1 juta 500 ribu rupiah dan juara tiga 1 juta rupiah pemenang favorit 1 juta 500 ribu rupiah semua pemenang juga akan mendapatkan free akses wifi ID 3 bulan dan piagam buruan daftar lomba fotografi dan melukis on the spot dan ambil formulir pendaftaran di Plaza Telekom Banyuwangi dipersembahkan oleh Telkom Indonesia dan Pelindo Property Indonesia mengenal asal-usul nama Banyuwangi pasti tak asing dengan sebuah cerita kisah cinta Sri Tanjung dan Sido Pekso sebuah legenda yang akan selalu hidup dan melekat menjadi bagian tak terpisahkan bagi masyarakat Banyuwangi Banyuwangi Etno Carnival BSE 2016 World Class Ethnic Carnival mempersembahkan The Legend of Sri Tanjung Sido Pekso dengan 3 subtema Sri Tanjung Sido Pekso dan Sula Hadikromo Sabtu 12 November 2016 Mari jadi bagian dari legenda Sri Tanjung Sido Pekso dalam BSE 2016 Banyuwangi Etno Carnival 2016 karena kisah asal-usul nama Banyuwangi berawal dari The Legend of Sri Tanjung Sido Pekso This is number one radio station This is Banyuwangi This is Baik Terima kasih Anda masih terus bersama kami Sia Dalam Warna-Warni di sesi yang kedua kali ini bersama Wardah Kosmetik ada Mbak Lala dan Mbak Cindy yang tadi luar biasa ya saya dapet ilmu juga ini dan semua pendengar juga pemirsa ya di Youtube tapi mungkin terakhir ya ada harapan untuk semua konsumensi Wardah juga ya silahkan ini dari Mbak Lala dulu kemudian Mbak Cindy juga bisa menambah jadi mungkin buat pendengar ya dan juga mungkin yang baru melihat streaming di Youtube ya nah ini kan tadi baru mungkin baru mendengarkan atau mungkin baru melihat aja gimana sih cara bermakeup simple gitu nah mungkin buat pendengar itu yang mau mencoba gimana sih caranya bermakeup itu sebenarnya dari Wardah itu ada yang namanya beauty class gitu jadi nanti setiap pesertanya itu bisa mencoba sendiri cara bermakeup gitu nanti fasilitas dari kita memang untuk beauty classnya sendiri berbayar gitu tapi kembali produk senilai yang dia bayarkan gitu jadi memang biasanya kita misal ada sekelompok orang gitu ya minimal 10 orang aja satu orangnya 100 ribu nanti untuk beauty classnya 100 ribu itu kembali produk senilai 100 ribu juga gitu jadi bisa milih sendiri dan istilahnya beauty classnya bisa dikatakan gratis seperti itu dan ini sih walaupun kita itu mungkin gak suka bermakeup jangan sampai kita itu gak merawat kulit wajah kita gitu karena memang gak cuman yang bermakeup aja yang butuh makeup ataupun skincare tapi yang gak bermakeup pun sebaiknya juga merawat yang namanya kulit wajah karena kan sekarang itu yang namanya polusi yang udah gak bisa dihindari terus kemudian apalagi yang kerjanya mungkin di ruangan dalam ruangan ber AC itu pasti akan buat kulit kering makanya itu penting banget skincare yang pertama mungkin sunscreen kalau misalnya keluar ruangan terus kemudian jangan lupa pakai pelembab apalagi kalau misalnya di ruangan ber AC sama satu lagi sih mungkin untuk pendengarnya bisa follow instagramnya Wardah boleh-boleh silahkan di share kalau kita ini kan dari Jember ya jadi Banyuangnya memang areanya dari Jember juga jadi bisa mungkin bisa follow Wardah Jember untuk mungkin mau tanya-tanya silahkan atau mungkin pengen beauty class silahkan follow instagram Wardah Jember gitu oke baik Mbak Sindi ada tambahan juga sudah sih cukup sebelum mengumumkan kita juga mau sapa dulu semua rekan-rekan yang saat ini ada di counter-counter Wardah saya punya teman namanya Meta juga dia tugasnya di Genteng kalau tidak salah ini ya Meme 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 Minta di sapa juga tadi B.E. kita juga banyak yang pengen di sapa jadi mungkin buat semua B.E. nya yang lagi bertugas dikontor selangat yang gak bisa atau gak sempat nonton nanti bisa nonton tayangan ulangnya di Youtube oke baik tadi kita udah janji mau ngasih hadiah ini gimana karena tadi ada yang SMS ada yang telepon ini hadiahnya buat siapa terus mungkin yang pertama untuk yang pertanyaan yang paling banyak tadi ya selamat Mama Kiki selamat Mama Kiki yang sudah berhasilnya hadiahnya bisa diambil ya terus sama ini sih mungkin buat semua aja yang tadi udah merasa telepon oke ada Mbak Vina ada Bu Ana tadi juga ya oke nanti bisa menghubungi Radio Vista FM untuk ngambil hadiahnya ya oke selamat untuk yang tadi sempat telepon yang SMS jangan bekerja sudah dapat ilmu juga ya semoga oke baik wah gak terasa sudah di penghujung acara tapi terima kasih banyak ini Mbak Lala Mbak Cindy semoga ada kesempatan lain waktu sekali-sekala kita diundang juga pada saat B2K maunya oke baik terima kasih sekali lagi selamat bertugas selamat juga buat teman-teman di Wardah Cosmetik semoga semuanya tetap cantik dari hati seperti Dewi Sandra oke baik dan terima kasih Anda mendengar mohon maaf juga gak semua SMS kita bisa baca karena keterbatasan waktu tapi semoga ada kesempatan lain waktu lagi bersama Wardah Cosmetik oke saya juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda tetapkan frekuensi di 101,5 Viz FM News and Hits Radio karena Viz FM adalah Banyuwangi dan Banyuwangi adalah Viz FM saya Novi Viz pamit selamat pagi selamat beraktifitas sampai jumpa menjelajah angkasa Banyuwangi dari jalan MT Haryono 59 inilah 101,5 Viz FM The Hits Radio Cintai ususmu minum yakku tiap hari jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat kenapa? bakteri bayi L-K-C-S-H-R-O-T-A-S-T-R-I-N menekan bakteri jahat cintai ususmu minum yakku tiap hari cintai ususmu minum yakku tiap hari jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat kenapa? bakteri bayi L-K-C-S-H-R-O-T-A-S-T-R-I-N menekan bakteri jahat cintai ususmu minum yakku tiap hari rekan Viz FM cintai ususmu minum yakku setiap hari yakku minuman susu fermentas yang diproduksi secara higienis menggunakan ISO 22000-2005 tahun 2016 merupakan tahun ke-25 sejak yakult memasuki pasaran Indonesia ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia atas produk yakult terus bertambah sehingga tercipta suatu masyarakat yang sehat dan bahagia bersama yakult yakult semakin mudah didapat pada 150 ribuan toko berpendingin khusus dan 7200-an ibu yakult lady yang menjamin ketersediaan yakult sampai ke tangan pelanggan segera pesan yakult hubungi 0333-338-1479 untuk dijual kembali dan 0333-338-1613 untuk diminum langsung Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore mari cintai ususmu minum yakult setiap hari minum yakult tiap hari cintai ususmu minum yakult tiap hari jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat kenapa? bakteri baik LKC menekan bakteri jahat cintai ususmu minum yakult tiap hari cintai ususmu minum yakult tiap hari jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat kenapa? bakteri baik LKC serota strain menekan bakteri jahat cintai ususmu minum yakult tiap hari panen hadiah simpedes semester 1 tahun 2016 BRI Banyuwangi akan diundi bulan November 2016 dengan total hadiah ratusan juta rupiah bersiaplah untuk meraih hadiah grand prize 3 mobil Nissan Evalia Nissan March dan Tata Vista hadiah utama 6 sepeda motor 3 scoopy dan 3 Honda Vario serta hadiah hiburan 49 TV LED 22 inch ayo ikuti undian BRI Simpedes caranya mudah cukup menabung di tabungan Simpedes BRI dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dan hanya diundi sebanyuwangi sekali lagi hanya diundi sebanyuwangi bukan se-Indonesia seperti yang lain info lengkap hubungi BRI terdekat dulu setiap kali saya sibuk bekerja aduh pusing kepalaku sakit mengganggu sekali pusing atau sakit kepala saya minum pol dan mig saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk stres ah kepalaku migren itu dulu waktu terserang migren saya selalu minum pol dan mig benar begitu pula dengan saya begitu sakit kepala menyerang kepalaku sakit sekali tapi kini untuk meringankan sakit kepala dan migren saya minum pol dan mig pol dan mig meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migren sakit kepala sebelah akibat migren bisa apalagi sakit kepala biasa beda sakit kepala tetap sama obatnya pol dan mig pol 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 dan mig produksi PT Sunbe Pharma minum saja pol dan mig baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter